Intro 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 Satu pegawai Bank BNI Cabang Makassar atas nama Tata Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembobolan Bank BNI Cabang Ambon. Polsek Kawasan Pelabuhan Yosudar Soambon memusnahkan 2.500 liter miras jenis Sopi. Selamat malam pemirsa lembaga penyiharaan publik TVR Sasyumaluka kembali hadir menjumpai Anda melalui pengudaran program berita Maluku hari ini edisi Senin 10 Februari 2020 saya Niparin Nusa. Dan saya Henry Nalohi dua berita utama tadi akan kami rangkaian dengan berita lainnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi Maluku hari ini. Dan kini kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya. Saudara salah satu pegawai Bank BNI Cabang Makassar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembobolan dana nasabah Bank BNI Ambon. Meski ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum menahan yang bersangkutan. Pegawai Bank BNI Cabang Makassar Tata Ibrahim ditetapkan tersangka oleh penyidik Direktorat Reskrim Suspolda Maluku. Ia diduga menampung dana senilai 58,9 miliar rupiah hasil pembobolan rekening nasabah Bank BNI Ambon. Menyidik menemukan bukti keterlibatan Tata Ibrahim dalam kasus pembobolan dana nasabah BNI Ambon. Hal itu dikatakan Kabit Humas Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Rum Ohoirat dalam pres rilisnya kepada sejumlah wartawan di Ambon belum lama ini. Spensus telah menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama Tata Ibrahim. Tata Ibrahim ini yang bersangkutan merupakan karyawan BNI Cabang Makassar. Modusnya hampir sama dengan yang kemarin yang terjadi di Ambon, di mana terjadi kong kali kong antara yang bersangkutan dan Faradiba Yusuf, di mana ada transaksi-transaksi yang masuk ke rekening Tata Ibrahim, mulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan September 2019 kemarin, di mana terdapat total transaksi sekitar 76 miliar rupiah. Penyidik menemukan transaksi tak wajar dalam rekening Tata Ibrahim sejak November 2018. Ia dijerat dengan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan ditetapkannya Tata Ibrahim, tersangka kasus pembobolan dana nasabah BNI Ambon menjadi tujuh orang. Enam lainnya yang telah ditetapkan tersangka yakni mantan wakil pimpinan BNI Cabang Utama Ambon, Faradiba Yusuf Soraya Pelu, Kepala Cabang BNI Mardika Andi Rizal, Kepala Cabang BNI Tual Kris Rumah Lewang, Kepala BNI Cabang Aru Yosep Maitimu, dan Kepala Cabang BNI Masohi M. Muskita. Krisin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Polsek Kawasan Pelabuhan Yosudar Soambon memusnahkan ribuan liter minuman keras tradisional jenis Sopi. Sejumlah miras tersebut merupakan hasil razia dari kapal pelni dan kapal cepat yang bersandar di tiga pelabuhan di wilayah Ambon. Sebanyak 2.400 liter minuman keras jenis Sopi dimusnahkan aparat polsek kawasan pelabuhan Yosudar Soambon. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibuang ke dermaga pelabuhan Yosudar Soambon. 2,4 ton miras Sopi tersebut merupakan hasil razia dari sejumlah kapal pelni maupun kapal cepat yang berlabuh di pelabuhan Yosudar Soambon, Pelabuhan Selamat Riyadi, dan Pelabuhan Siwa Besi Ambon. Pemusnahan miras ini turut disaksikan perwakilan dari masing-masing instansi yang ada di lingkup pelabuhan Yosudar Soambon, diantaranya PT Pelindo, Kantor Kesya Bandara dan Otoritas Pelabuhan, PT Pelni, dan perwakilan buruh TKBM Pelabuhan Yosudar Soambon. Kapalsek Kawasan Pelabuhan Yosudar Soambon AKPTD menjelaskan, setiap kapal yang masuk dan bersandar di pelabuhan selalu dilakukan razia untuk mengeliminir peredaran Sopi di kota Ambon. Pasalnya miras kerap kali menjadi pemicu terjadinya gangguan kampit mas. Nah ya berawalnya dari Sopi di Mabuk nanti bisa mumpul istri, orang tua juga ada yang berani ayah anak, yang sangat kita sayangkan sekali. Terus pemuda-pemuda juga naik motor, minum-minuman keras seperti Sopi di Mabuk, jatuh, kasihan masa depannya. Kita kan perlu generasi generasi muda untuk mengisi negara, sebagian besar tidak ada pemilik dari miras Sopi tersebut. Sejumlah Sopi yang disita petugas ditinggalkan pemiliknya. Kristen Sipahailut, Kurniawan, melaporkan. Saudara kredit kepemilikan rumah KPR Subsidi Skema Fasilitas Likwiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP Tahun 2019 di Maluku untuk Masyarakat berpenghasilan rendah di Tengah Rai bermasalah. Hal ini terjadi karena Bank Pelaksana di Ambon menyalurkan bantuan KPR Subsidi VLPP senilai ratusan miliar rupiah itu ke pengembang rumah komersial. Performa Bank Penyalur Kredit Kepemilikan Rumah KPR Subsidi Skema Fasilitas Likwiditas Pembiayaan Perumahan FLPP di Maluku dinilai tidak maksimal. Penilaian itu disampaikan Direktur PT Lestari Pembangunan Jaya, Beti Patikai Hatu yang membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah MBR yang merupakan program 1 juta rumah di Ambon. Beti Patikai Hatu menjelaskan performa tidak maksimal dari Bank Penyalur itu karena KPR Subsidi FLPP adalah program 1 juta rumah yang diperuntukkan kepada MBR dan anggarannya merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Dalam realisasinya, Bank Pelaksana justru menyalurkan anggaran bantuan dari pemerintah pusat itu kepada pengembang untuk membangun rumah komersial. Beti Patikai Hatu menyampaikan, untuk membangun rumah komersial, pengembang tidak dapat mengelola anggaran bantuan pemerintah pusat tetapi pembiayaannya semestinya harus dilakukan antara pihak perbankan dengan pengembang. Atas tindakan yang dilakukan Bank Pelaksana itu, Beti Patikai Hatu menyatakan telah terjadi salah bayar dalam program 1 juta rumah melalui KPR Subsidi FLPP di Maluku, terutama di Kota Ambon. Dirinya berharap untuk tahun 2020, Bank Pelaksana segera melakukan akad kredit dengan para konsumen MBR yang ada karena anggaran bantuan pemerintah pusat untuk KPR Subsidi FLPP yang salah bayar itu telah ditalangi pemerintah pusat. BTN Cabang Ambon yang salah menggunakan kewenangan dia sebagai bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan KPR Subsidi KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi yang ibu katakan tadi, ya kita tekan di posisi Bank Pelaksana Penyalur berbeda dengan bank BTN yang punya fungsi sebagai bank komersial. Bank Pelaksana Penyalur berarti dia bukan yang pemberi kredit. Dia hanya melaksanakan semua pelaksanaan dokumen persyaratan dari MBR yang mengajukan, yang sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendapat subsidi KPR FLPP ini dikasih ke mereka untuk diproses guna pelaksanaan akad kredit. Untuk pencairan setelah dia melakukan pelaksanaan akad kredit dengan MBR baru dia bisa mengajukan tagihan ke Kementerian PUPR sebagai pengelola subsidi KPR FLPP, bantuan pemerintah pusat untuk dicairkan dari sana. Akad kredit antara konsumen yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah MBR dengan pihak bank pelaksana harus dilakukan agar rumah subsidi melalui program 1 juta rumah yang telah dibangun PT Lestari Pembangunan Jaya di kawasan Tawiri Kota Ambon dapat ditempati. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!